Halo guys apa kabar di video kali ini saya mau ngobrol mengenai Guild War jarang-jarang ya semangat konten Guild War ini karena ya memang biasa itu enggak sesuatu yang menarik ya biasa biasa aja jadi ada sesuatu yang terjadi di Guild War hari ini dan ini cukup menarik dan ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui ya agar kita semua bisa belajar dan kita bisa menghindari melawan kesalahan ini ketika kita melakukan Guild War dan juga dengan begini kita bisa lebih mengerti ya mekanisme Guild War ya dan bagaimana meninggikan kemungkinan kita untuk menang di Guild War dan jangan lupa untuk nonton sampai habis dan jangan skip-skip biar tidak salah mengerti Guild War kali ini Evangelion itu ngelawan GRS GRS memang dari segi CP itu di bawah Evangelion ya jadi memang kita ngelawan Guild yang lebih lemah istilahnya ya tapi bukan berarti kita pasti menang gitu kalau misalnya Guild kamu berhadapan dengan Guild yang sedikit lebih kuat gitu ya itu masih bisa menang dengan melakukan strategi yang optimal walaupun ya tentu saja menangnya menjadi lebih susah gitu karena memang kamu melawan Guild yang lebih kuat jadi maka dari itu weightage dari proper strategi dan proper matchup itu menjadi sangat penting ya dan menjadi sangat vital untuk meninggikan chance memenangkan Guild War dan dari page ini bisa kelihatan bahwa tuh kesalahannya adalah mereka mencoba mengalahkan saya akan tapi 17 kali gagal dan itu merupakan kesalahannya fatal karena itu banyak sekali poin yang hilang gitu ya yang tidak terrealisasi Mari kita lihat replaynya oke mari kita lihat yang ini ya yang pertama oke kesalahan yang pertama dia nggak ada Guild Buff ya nah dan dia juga walaupun dia punya karakter kuat tapi dia pakai pet faldur sayang sekali kalau misalnya ya dia menggunakan pet legend ya dan dia menggunakan Guild Buff ini ada kemungkinan saya bisa langsung di one shot kalau nggak bisa pun minimal dua atau tiga dari karakter saya tuh berhasil di kalahkan dan tim saya menjadi pincang ya dan bisa di take down oleh tim ke-2 dengan cukup mudah gitu oke Tun Z ya Nah kita lihat ya oke ini ya fight kedua dan kalian harus inget ya walaupun HPnya tinggal dikit pet akan aktif lagi dan mengisi HP ya dan ini juga nggak pakai saya guild buff ya walaupun kali ini karakternya cukup oke ya dan tadi sih lebih baik ya karena Ming plus ya tapi minimal ini petnya udah pet legend ya oke oke spike saya berhasil di kalahkan ya tapi revivenya aktif oke jadi dia pun masih nggak berhasil meng-take down satu karakter saya ya karena saya ada revivenya oke yang ketiga saya diserang oleh in you ya oke kamu perhatikan HP saya ya ketika pas mulai ya dari kosong langsung diisi lagi ya dan ini masih nggak pakai guild buff ya mereka tuh ya bener-bener menghambur-hamburkan chance untuk menyerang ya dengan tidak menggunakan guild buff ya kalian harus inget tuh guild buff itu harus aktif lah sekarang lah ya guild buff harus aktif lah kalau nggak kamu itu nggak maksimal sayang kalau nggak karena tuh kadang-kadang tuh additional stats dari guild buff itu tuh bisa ngebantu gitu untuk memenangkan suatu pertandingan ya jadi kamu harus inget ini ya guild buff harus aktif sebelum saya bikin konten ini tadi saya coba ya untuk menonton illuminates tapi kayaknya ada error ya jadi saya skip ya ini kita langsung aja nah ini ya oleh orang ini ya Thailand ya oke HP level saya pas pemulaan oke kosong ya isi ya ternyata saya punya Valdina masih seger cukup seger buger ya yang lain udah sekarat semua ya tadi ya dia ada guild buff tapi dia padnya nggak ini nggak seimbang dia pakai pad Ming ya agak maksa sih ini sih tapi dari segi karakter sih ini cukup bagus ya cukup bagus seimbang lah saya bilang dan tampaknya saya cukup hoki ya di kali ini ya kayaknya buff removal nya si Evan plus aktif terus ya mengenai terus ya kayaknya ya oke WK9 ya kita lihat coba lihat ya HP saya oke kosong semua ya tapi keisi OLED pad ya nah ini sih saya rasa ini dia bukan tim utama ya ini kayak tim kedua gitu ya karena dia pakai Rachel jadi tuh kalo saya lihat ya kayaknya tuh mereka tuh selama ini tuh mencoba untuk meng-take down saya dengan tidak menggunakan tim utama mereka mau menyimpen tim utama tapi malahan kurang kuat dan mereka akhirnya sia-sia gitu menyanyiakan chance untuk menang oke kita lihat yang ini ya orang Thailand lagi oke HPnya tiga sekarat ya tapi Fodina masih cukup seger ya Fodina ya saya pikir pada saat ini tuh seharusnya tuh HP bar semua karakter saya tuh udah sekarat semua gitu jadi kamu harus perhatikan adalah ketika kamu ngelawan tim kayak gini ya kamu tuh harus inget ya pet akan selalu aktif kembali oke kita lihat ya TW Joe oh langsung kalah ya Claire nya langsung di take down ya umur oke spike nya mati oh ternyata masih revive spike nya coba kita lihat TW jauh yang kedua nah ini tim bombardment nih pake Pat Yonhee New Year ya tapi depannya ini pake bombardment sih udah bener ya di depannya tuh pake itu ya Shane Plus mestinya karena si Miss V itu stealthnya lambat sih lambat jadi aduh sayang ya kalau dia pake Shane Plus tuh mungkin bisa lebih baik alur pertempurannya ya ada kemungkinan untuk menang lebih tinggi lah sayang ya sayang coba kita lihat ya yang ketiga oh iya iya itu yang tim pertama sama tim kedua si TW jauh itu lebih baik ya daripada sekarang cuman sayangnya ya mestinya tuh i don't know man mestinya tuh tadi dia pake Pat Avalanche ini ya bukannya sekarang mestinya pake Pat Avalanche ini ketika menghantar saya untuk pertama kali yang pas pertama-tama dia pake Pat Karin menurut saya itu dia salah ya seharusnya tadi dia pake Pat Avalanche di serangan yang pertama oke dan setelah melihat pertempuran dari TW jauh ini ya saya merasa tuh untuk TW jauh ini seharusnya tuh dia pake Ming Plus dan pake Fodina di serangan pertama dia dan dia tuh seharusnya di serangan pertama menggunakan Pat Avalanche untuk menghantem saya seharusnya tuh seperti itu dan yang di kedua dia kan pake Miss Velvet terus dan dua itu ya dua range maksudnya tuh di tengah-tengah dia pakein si Aquila karena Aquila untuk Bombardment taruh dia di tengah-tengah itu dia bisa meng-boost karakter yang mempunyai attack tertinggi dan juga bisa memberikan keimmunity jadi ketika Miss Velvetnya dihantem oleh Evan saya dan kalau misalnya langsung masuk ke daerah kritis atau enggak sebelum kritis si Aquila akan langsung memberikan imuniti ke Miss Velvet dan kalau enggak salah juga menaikkan attack speed deh kalau enggak salah dan dengan begitu memberi kesempatan Miss Velvet untuk melakukan stealth dengan lebih cepat dan mungkin bisa menolong jadi sangat disayangkan sih dan sekarang mari kita lihat ya si Sarutpong oke mantep ya ini ya oke Pat Merkur ada Valdur plus ya ini sih jujur aja sih serem sih serem sih ini bisa 50-50 nah tapi itu ya untung aja tuh itunya bisa keluar ya remove buffnya ya tuh ya langsung mati ya saya punya karakter ya oke si Vodina juga itu ya revive semuanya udah revive ya jadi kalau saya berhasil di takedown ini saya langsung bincang nih wah tapi sayangnya enggak berhasil ya meng takedown karakter saya sayang banget kalau bisa takedown satu aja dari karakter saya itu bakal membincangkan formasi saya oke attack kedua si Sarutpong kita lihat ya wah dia maksa dia maksa seharusnya dia enggak maksa seperti ini ini udah enggak mungkin bisa menang ini dia maksa ini ya dan dia pakai petnya pet Valdur loh dan tentu saja dia punya ini ya dia punya karakter pakai Evan lah pakai Yeonhee ini sangat tidak optimum untuk PvP jadi seharusnya sih dia jangan maksa seharusnya menggunakan tim ini untuk mencoba farming di ngelawan guild member yang lebih mudah yang lebih memungkinkan dia untuk menang jadi mestinya dia udah stop jangan attack saya lagi oke Godzilla ya tapi Godzilla udah menyerang Ritaros ya oke enggak apa-apa kita lihat attack dari Godzilla wah pakai Evan Evan ini juga maksa sih sebetulnya sih hari ini saya juga pakai Evan ya dan itu kesalahan ya saya lupa mestinya saya pakai KD mestinya saya pakai KD ya jadi saya lupa sih mestinya saya pakai KD again sangat disayangkan ya orang ini tuh maksa gitu malahan bukannya ngebantu guildnya malahan membuang-buang kesempatan dia untuk menyerang gitu ya jadi inget ya guys jangan maksa jangan maksa karena lebih baik ya kamu tuh mencoba untuk farming point di guild member dari guild lawan yang lain yang lebih gampang gitu ya minimal kamu enggak bisa kalahin formasinya secara 100% minimal kamu bisa take down 1 atau 2 karakter dan itu akan memberikan point yang lebih banyak untuk guild kamu jadi inget ya jangan maksa seperti ini jangan oke T053 ya oke bombardment ya kamu lihat ya disini ya Miss Velvet itu tuh ya bisa ah ah enggak bisa ya jadi tuh Miss Velvet itu agak lambat ya dia punya itu ya tuh ya dan pas dia revive enggak langsung masuk style jadi tuh kelemahan Miss Velvet itu disana ya jadi sih kamu kalau pakai Miss Velvet di depan ya dan kamu berharap bisa kayak Shane Plus ya itu sih enggak bisa sih saya soalnya dulu udah pernah coba sih udah pernah coba karena tuh Miss Velvet itu dia punya skill prioritasnya tuh jelek enggak sebagus Shane sangat disayangkan ya kalau untuk bombardment tadi menurut saya sih harus pakai itu sih harus pakai Shane Plus karena kenapa sekarang dengan kedatengan Evan Plus Nestra Shane kalau kamu sebagai Miss Velvet User taruh di depan kamu tuh bakal terkena crowd control dari Evan Evan Plus dan juga crowd control dari Spike karena saya punya Spike dan juga dari Rudy karena kamu tuh tagnya DPS dan Evan akan langsung hantam DPS dan kalau misalnya enggak ada DPS lain kemungkinan besar Evan akan menghantam lain depan yang DPS jadi maka dari itu akan terkena crowd control secara bertubi-tubi dan itu sangat merugikan nah ini pakai Shane Plus nah ada Chris Plus nah ini tapi padnya masih Ming sayang banget entah kenapa mungkin dia enggak punya pad legend atau enggak ini karakter dia punya formasi kedua dia ya dia udah pakai formasi utama dia untuk meng-take down guild member yang lain ya saya enggak tahu tapi dari segi karakter sih dia cukup oke ya cuman ya enggak juga sih walaupun dari segi karakter ya cukup oke ya ada Chris Plus ada Shane Plus tapi enggak tahu ya kalau misalnya Shane Plus tapi Shane Plusnya 50 loh ini Shane Plusnya udah kuat banget loh 50 loh seharusnya ini udah well built banget sih seharusnya Shane Plus tapi masih belum cukup ya masih belum cukup seperti saya bilang tadi kalau kamu pakai Shane Plus di depan ya cukup RNG sih karena kalau misalnya pas dia mau stealth kebetulan rat controlnya masuk dia punya stealth langsung tercancel dan itu langsung memincangkan Shane Plus karena ada Evan Plus yang langsung menargetkan si Shane Plus oke Nefarus ya coba kita lihat ya oke oke padnya ada launch ya oke untung ya disini guild buffnya sudah aktif semua ya ya memang sudah seharusnya seperti ini oke 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 hai 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 Oke selanjutnya ya hai hai ah oke oke tapi hmm oke oke sayang ya mestinya dia disini pakenya Nestration atau nggak faldur nih mestinya atau nggak spike wah dia kurang beruntung ya Shane plusnya terkena itu ya terkena lock ya oke wah sayang ya buff removal dari Claire nya itu ya keluarnya enggak pas ya Hai impressive I will take my lead oke jadi itu yang terakhir ya jadi kalian harus berhati-hati ya dalam melakukan Guild War kan itu Guild War tuh bukan semata-mata CP lu harus gede tapi kamu harus menggunakan strategi yang tepat gitu jangan sampai menghambur-hamburkan atau enggak menyanyiakan kesempatan menyerang kalian seperti ini gitu dan dari 17 kali defect enggak ada karakter saya yang berhasil di take down jadi artinya apa guild lawan itu dari 17 kali attack hanya mendapatkan 170 poin dan itu tuh sangat fatal sih menurut saya karena kalau misalnya eh saya dihantem dua kali tiga kali misalnya dan enggak berhasil itu kan hanya memang 30 poin tapi kalau misalnya guild strategisnya langsung berpikir ya udah kita farming point aja kalau nggak kuat ya udah dan juga dia melihat member-member lain kayaknya sangat gambling untuk meng-take down saya gitu jadi dia langsung memberikan arahan kepada guild member ya udah nggak usah nggak usah hantem King gitu ya udah kita farming point aja di guild member yang lebih mudah nah kan 14 kali itu kalau dia bisa melakukan one-shot-one-shot terus ke guild member evangelion yang lebih lemah itu bisa memberikan poin yang lebih dari 1400 ya coba aja kira-kira 120 lah kira-kira ya dikali 14 itu bisa memberikan 1680 ya ya udah deh taruh deh 1500 poin itu kan jauh lebih lebih bermanfaat daripada hanya 170 poin ya jadi eh kalian sebagai guild member ya di guild apapun yang guild kalian tempatin saya berharap sih kamu enggak membapi buta ya menyerangnya ya tidak apa-apa kalau misalnya kamu nggak ngerti kamu konsultasi sama guild leader sama guild strategi sama guild member yang lain dan mencoba untuk mencari cara gitu untuk mengalahkan eh formasi di guild member lawan tertentu jadi misalnya saya nih saya bilang wah sorry gue nggak bisa lawan formasi ini karena formasi ini adalah counternya formasi gua misalnya gua mau ngelawan yang guild member yang B jadi yang ini tolong dong lu tak down dulu habis itu giliran gua nah seperti ini bisa seperti ini jadi jangan maksain kamu ngelawan yang formasi yang merupakan sebagai counter kamu gitu jadi kamu bekerja sama sama guild member yang lain atau nggak kalau kamu nggak ngerti ya kamu tinggal ngomong lah sama guild leader dan juga sama guild strategis kamu dan guild strategis kamu ada kemungkinan bisa memilih lawan yang lebih cocok gitu jadi kamu ada kemungkinan menang lebih besar ya daripada menyerang membapi buta seperti ini oke saya harap video ini bermanfaat ya saya merasa diskusi itu penting karena kenapa agar saya kedepannya juga jangan sampai terbawa emosi dan akhirnya menyerang dengan membapi yang lebih buta dan akhirnya yang rugi itu satu guild ya kalau misalnya saya melakukan seperti ini saya sudah merugikan guild saya tiga kali chance attack dan kalau misalnya ada empat atau lima orang yang seperti saya itu 15 kali attack ya jadi maka dari itu kita harus inget-inget dan jangan sampai terbawa terbawa emosi ya dan rundingkan dengan guild member lainnya atau nggak guild leader atau guild strategis gitu jadi ada kemungkinan besar guild kamu bisa menang nah kenapa tuh saya menitik beratkan kemenangan guild itu sangat penting karena tuh kita bisa mendapatkan topes yang jauh lebih banyak ya dan topes itu adalah salah satu resource yang sangat amat limited di game ini untuk kali ini ya jadi jangan sampai menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan topes yang lebih banyak oke sampai cilu videonya thank you nonton sampai jumpa di video berikutnya bye bye bye